Dua orang yang mencari bahagia Pertanyaan paling mudah dijawab di dunia ini adalah Apa kamu ingin bahagia? Sudah bisa dipastikan semua orang ingin bahagia Termasuk aku, juga kamu Namun, tidak ada satupun orang bisa memastikan Ia akan baik-baik saja selamanya Seperti daun diranting pohon Sehijau apapun Pada akhirnya akan mengering dan menguning Lalu jatuh dan rapuh Atau mungkin, jauh sebelum daun itu kering Angin lalu telah membawanya menjauh dari ranting Sama seperti kebahagiaan Terkadang, saat semua yang kita rasanya menyenangkan Saat semua yang kita pikir akan baik-baik saja Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengusik dan menghancurkannya Kamu merasakan hal seperti itu Saat kekasih, orang yang kamu cintai sepenuh hati Menjadi daun yang jatuh dari dahannya Memilih terbang bersama angin yang mengembara Meninggalkanmu sebatang kara Bahagiamu hilang Hatimu patah Dan Seketika kamu menjadi orang yang tidak lagi percaya akan kebahagiaan Hingga akhirnya kita bertemu Aku yang tak jauh berbeda denganmu merasa Kita memiliki sesuatu yang sama Hal yang akhirnya kita percaya Sebagai perasaan yang bisa menyatukan kita Aku yang dilepaskan begitu saja Dicampakan tanpa alasan Oleh seseorang yang selalu kuinginkan Perasaan itulah yang membuat kita sepakat Kita sama-sama mencari kebahagiaan yang dibunuh Kita mencoba menghidupkan kembali rasa-rasa senang Kembali menghadirkan rindu-rindu Yang sebelumnya hanya perasaan pilu Hingga pada akhirnya Aku mulai nyaman lagi Aku mulai percaya lagi Bahwa bahagia tidak pernah habis Bahkan saat kamu sudah lelah menangis Bahagia akan selalu ada Aku hanya perlu menunggunya Menyakini segalanya akan pulih lagi Kebahagiaan yang hancur berkeping itu Akan dikumpulkan lagi oleh orang baru Seseorang yang ku percaya adalah kamu Hari-hari berjalan dengan segala hal yang membuat kita Seolah hilang ingatan Rasa sedih dan pedih itu Seakan memudar melenyap bersama kebersamaan kita Tidak ada yang aku takutkan lagi Dua orang yang dulu sedih Kini bisa tersenyum kembali Mampu tertawa dan percaya Bahwa semua memang akan baik-baik saja Meski pada saat yang sama Aku kadang merasa Kamu sedang berpura-pura Kamu tidak benar-benar bahagia denganku Di dalam matamu Masih saja kulihat Seseorang yang kamu jaga dahulu Kita hanya butuh jeda Bukan luka Ada saatnya Kita akan dihadapkan pada masa-masa sulit Kamu atau aku terlalu sibuk Sementara curiga Tunggu dan mulai melemahkan Barangkali Yang akan meresahkan Pada saat yang sama Kita juga sedikit waktu Untuk bertemu Dan saling menjelaskan Waktu seolah tidak ingin berpihak kepada kita Padahal Kita sama-sama tahu Bertemu Adalah salah satu cara terbaik Sebab Begitu banyak kabar Yang tidak baik dibawa angin Dan Semua itu butuh penjelasan Butuh pertemuan Agar tidak tumbuh keraguan Dan kerancuan Namun Apa daya Ada hal-hal yang memenjarakan kita Pahamilah Setiap orang yang berkasih sayang Akan mengalami hal yang sama Hanya saja Ada yang melalui dengan baik Ada yang tidak Akan ada fase Ketika dua orang yang ditimpa masalah Mereka harus terpisah Harus menunda dan menunggu waktu yang baik Untuk bertemu Kalau sudah begini Harus dipahami Bahwa kita Sedang menunggu waktu untuk mendapatkan solusi Bukan waktu senggang Lantas mencari selingan hati Kita harus menyelesaikan semuanya dengan baik Sebab Kita memulai dan menjalaninya Dengan awal yang baik Kita akan kembali melanjutkan Dengan segala hal yang pernah kita rencanakan Saat dua orang lelah Yang dibutuhkan Hanya menikmati jeda Agar kuat lagi Untuk mengalahkan banyak rimba Begitupun Saat dua orang yang ditimpa masalah Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan hanyalah duduk berdua Menenangkan kepala Saling mendengarkan Dan bergantian berbicara Redakan ego Yakini satu hal Kita sedang mencari titik terang Bukan mengemukakan emosi Untuk melakukan perang Jika memang belum waktunya Untuk saling bicara Mari kita menikmati jeda Lakukanlah hal yang membuat Kita kembali jatuh cinta Barangkali Saling jauh sejenak Bisa kembali menumbuhkan rindu Renungkan lagi Bagaimana kerasnya Kita saling memperjuangkan dulu Kita selalu berkesempatan Menentukan akhir kisah ini Menjadi hujan Senja Ataupun kenangan Berilah jarak dan jeda Jika memang semua itu bisa Mengembalikan Perasaan yang dulu kita puja Sebab Aku masih ingin denganmu saja Aku tahu Kepalamu bisa jadi lebih batu dari egoku Tetapi kamu harus pahami Bukan itu yang menjadikan kita saling mengerti Tenangkanlah segala resah Tidak usah memaksakan bicara Seketika jika kesal rasanya Pelan-pelan saja Ingatlah Bahwa ada bahagia Yang harus kita jaga Sebab Setelah kelelahan panjang ini Kita akan kembali saling mengerti Bahwa kita memang diciptakan untuk bersama Bukan berpisah Bukan berpisah Ujungnya Sebab Orang lain bukan kita Itulah mengapa Tak perlu membandingkannya Dua orang Yang menjalani hubungan Punya cara yang berbeda Dengan dua orang lainnya Jadi Memang tidak bisa dibanding-bandingkan Apalagi menginginkan cara yang sama Karena Bisa jadi Kesibukan dan pekerjaan yang dijalani Memang berbeda jauh Semisalkan Kamu tidak bisa menyemakan orang Yang kerjanya Senin sampai Sabtu Dengan jam kerja pagi sampai sore Sedangkan Yang lainnya Bekerja Senin sampai Jumat Dengan jam kerja siang sampai larut malam Pasti pola kegiatan yang dilakukan akan berbeda Tentu Akan membuat beda pola interaksi juga Dalam hal berkomunikasi pun begitu Ada orang yang memang membutuhkan komunikasi Setiap beberapa jam sekali Ada pula yang harus dikabari pada jam-jam tertentu Bahkan Ada yang tidak masalah jika tidak mendapat kabar dalam satu hari Di sisi lain Ada yang bisa ngambek Kalau tidak dikabari dalam sehari Perihal ini Hanyalah perihal bagaimana kesepakatan Dan cara menjalani saja Semisal Kita yang memang hanya bisa berkomunikasi Menjelang istirahat melalui telepon Sebab Kamu bekerja hingga larut malam Aku juga sibuk dengan rutinitasku sepanjang hari Yah Begitulah Begitulah yang memang harus kita jalani Kita tidak harus memaksakan seperti orang lain Yang berkomunikasi setiap jam misalnya Sebab Pola kegiatan mereka memang bisa seperti itu Beberapa orang mengira memberitahu pasangan Saat dia sedang di mana dan pergi untuk apa Bentuk laporan yang berlebihan Sebagian lagi Malah merasa itu hal yang wajar Saja Malah Mereka menikmati melakukan hal demikian Memang tidak ada Yang bisa dipaksakan Setiap orang punya zona nyamannya masing-masing Dalam menjalani hubungan Seperti yang lain Harus bertemu setiap hari Atau mungkin Sekali seminggu Atau Sebulan sekali Sedangkan kita Tidak menentukan jadwal seperti itu Namun Kita memang harus memastikan komunikasi lancar Dan Memang akan bertemu Saat sedang punya waktu untuk berjalan Jangan memaksakan diri Untuk menjalani hal yang memang Tidak membuat kita nyaman Ujung-ujungnya Hanya akan bikin galau sendiri Apalagi Tidak mampu mengomunikasikan dengan baik Efeknya adalah Salah paham Dan saling tidak enak hati Hal yang perlu dipahami juga adalah Apa yang cocok pada orang lain Belum tentu cocok pada kita Begitu juga sebaliknya Jalanilah apa yang memang membuat kita nyaman Tidak perlu iri melihat orang lain dengan cara mereka Sebab Cinta punya caranya sendiri untuk membuat bahagia Bukankah Kebahagiaan Sejatinya hanyalah tentang bagaimana kita menciptakan dan menikmatinya Perasaan Perasaan yang memilih tetap ada Mungkin ini tidak penting bagimu Bagian yang mungkin membuatmu bosan Sebab Namun Perasaan yang hanya kepadamu saja Hal yang tidak bisa kurasakan Kepada yang lain Tentang hati yang hanya ingin menaruh Tentang hati yang menciptakan Tentang hati yang menciptakan dan menciptakan Tentang ingatan yang tak pernah bersedia Namun Jika kamu menjauh sekalipun Aku tidak bisa menahanmu Aku juga tidak akan memohon Agar kamu tetap tinggal disini Namun Perasaan yang tumbuh Dan terus bertambah Bukan hal yang bisa ku perbuat semauku Perasaan itu tetap saja ada Meski berkali-kali Aku pun mencoba mengusirnya Barangkali Itulah salah satu sebab Kenapa ada orang yang bertahan bertahun-tahun Kenapa ada orang yang betah Meski tak lagi dibutuhkan Kenapa ada orang bersikeras Meski hatinya berkali-kali dihancurkan Kenapa ada orang yang tetap ingin menetap Meski tak lagi ditatap Sebab terkadang cinta lebih kuat dari apapun Ia bertahan dan tak pernah mau pergi Meski tak juga memiliki Ia tetap ingin menjadi ada Bahkan pada seseorang yang menganggapnya tiada 18 Januari 2015 Boy Chandra Terima kasih telah menonton!